Karena kita adalah Baedri, apa itu Baedri, Baedri, Benigno, Adibal, dan Eri Susa. Kamu takut battle sama saya? Oh itu udah pasti. Battle deh, kalian battle deh. Itu udah pasti. Please, please, gue pengen tau banget seorang Adibal dengan Benigno battle. Oke. Ya kan? Ini dua-duanya suaranya sama-sama tinggi kan? Gak bisa gue. Gue langsung drop kalo sama Adi. Langsung drop aja. Kalah ilmu ya? Iya kalah ilmu. Lo pelit. Benny. Lo pelit. Benny. Yes. Kamu tidak usah drop. Kenapa? Dia pasti udah menyombong. Mungkin nada kamu rendah. Oke. Tapi badan kamu tinggi. Itu sebalik yang terjadi sama saya. Nada saya tinggi. Tapi? Postur saya rendah. Enggak juga, lu gak rendah-rendah amat. Jangan dibandingkan Benigno. Jangan dibandingkan sama Lala. Lala kenapa saya? Oke. Eh mohon maaf nih, bulu mata gue lepas. Gue lepas aja ya. Astaga. Malah ini ada Aileen Munchen. Yang kalian pasti udah pada subscribe Youtube saya tau dong siapa itu Aileen Munchen. Oh luar biasa. Aduh. Luar biasa. Ini sebenernya Adi tetap ini ya. Tetap promo Youtube nya dia ya. Iya. Enggak. Maksudnya saya akan mengintro tau harus jelas. Oke. Untuk menunjukkan betapa superstarnya dia di channel saya. Oke. Nama waktu yang apa namanya pas Adi bikin Youtube sama Eli. Itu judulnya apa sih? Mana tau ada yang belum nonton tuh bisa nyari gitu loh. Kalau saya kasih tau nanti gak penasaran. Tonton aja sendiri di channel saya Aileen Munchen. Bikin konten parah dengan Adi. Lupa. Dia ngelesnya pinter ya. Dia ngelesnya pinter ya. Habis dia mancing-mancing dipancing dia ngeles lagi. Dia ngeles lagi. Jadi Di kalau gua ngeles jangan marah. Karena lu juga suka ngeles. Sebenernya kita ini. Gue belajar dari idola-idola gua sih ngeles itu. Dari siapa? Oh iya ya. Dan idola gua siapa? Salah satu idola gua adalah kalian. Jadi gua belajar di kalian. Ya Tuhan. Kita panggil dulu Aileen Munchen kali ya. Oke. Sebentar karena Aileen itu kan memang dia sudah. Gursi. Sini sini aku ambilin. Aku ambilin. Aku ambilin. Aku ambilin. Aku ambilin. Waduh ya. Sebenernya mereka nih gak ada yang mau ngambil. Kebanyakan acting. Ya karena. Nah. Mengambilkan. Loh kalau kita kan fotonya emang gitu. Iya. Tengkari. Jangan bobo kita. Jangan bobo kita. Jangan bobo kita kenapa? Talk only no action. Oh no. Iya apa dong. I'm talk no action no. Ya ini adalah kolaborasi antara ATM. Oke. 35 production. Yes. Lu manajemen lu apa sih? Maxi. Oh Maxi. Itu label. Oh label. Manajemen gue. Kalbu. Oke. Oke. Gue jemput yang duduk disini. Baik. Baik. Elin. Apa kabar. Apa kabar. Apa kabar sayang. Elin sayang. Elin. Sebentar lagi hidungnya juga copot karena kemungkinan besar itu palsu. Eh. Asli dia. Asli ya. Asli. Elin muncen. Sudah lama banget kita gak ketemu ya sayangnya. Ya. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Elin sehat selalu. Dan alhamdulillahnya udah sempet nonton YouTube nya Adi. Eh. Sebentar. Karena jangan so akrab. Kalau aku emang sudah akrab dengan dia. Aku tanya dulu. Dia pengen menang sendiri ya. Dia mau posesif. Gue bingung deh. Gue bingung deh sama dia. Orang tuh akrab ada alasannya. Aku tanya dulu sama kalian. Kenapa? Kenapa dia memberikan dirinya Elin muncen. Kalau untuk permasalahan itu kan permasalahan Elin sepribadi. Eh. Gak pernah nanya-nanya. Gue lagi tuh ngefans sama kalian. Gue stalking. Gue beli kaset-kaset kalian. Oke. Gue nonton YouTube belum ada jaman itu ya. Bokong banget. Tapi aku juga ngefans sama Adi. Lagu-lagu Adi aku nyanyiin loh semuanya. Iya. Dan gue tau loh klip yang ada Adinya. Kalau itu sih standar orang juga begitu nih. Oh gitu ya. Yang video klip yang Adi jadi model. Oh nanti ya. Eh. Oh Benny kena bagus tuh. Yuk silahkan dilanjutkan Ria. Oke lanjut. Tuh dia langsung juapkan. Halo Benny kenal. Oke. Oh Benny kenal. Ya Benny kenal ya. Kebetulan dulu. Bisa jadi aku juga kenal. Cuman mungkin lupa. Iya. Karena terserang. Tadi pas ketemu. Memang sempat ngobrol sama Eli. Eli maaf ya. Tadi udah tuh ketemu Eli gak nge. Elin bukan Elin. Iya Elin. Maksudnya Elin. Artikulasi yang benar. Karena kamu juri ya. Bye. Juri tuh harus. Tuhan. Jangan sampai video klipnya tayang disini ya. Kok Benny tuh banyak gak tau ya. Benny tuh banyak gak tau loh. Elin. Elin tadi pas ketemu. Karena selama ini udah ketemu sama Elin kan. Bener-bener udah full make up. Iya betul. Pasti udah tau Elin Munchen. Kita pernah beberapa kali ketemu di station TV. Iya. Nah tadi pas ketemu. Dan sempat ngeliat Youtubenya Adi. Jadi udah juga ngeliat. Senang banget. Elin udah bisa kesini. Dengan sendiri. Iya udah. Suling-suling meneramati siri bunyi. Kerja-kerja. Berkat dari semuanya. Berkat doa semuanya ya. Sama kayak di TV ya. Luar biasa loh. Mudah-mudahan Elin cepet sembuh lagi. Amin. Bisa berkarya lagi. Amin. Karena udah tau semangat Elin. Kuat banget. Dan Elin pengen nyanyi lagi kan. Iya. Kira-kira lagu dari Adibal. Yang paling Elin suka itu lagu apa sih? Benih aku terharap. Belum. Lu bisa diam gak? Bisa diam gak? Semuanya suka. Semuanya suka. Tapi yang paling mengena di hati Elin apa? Lagu. Pegi cek nepot jangan-jangan. Itu gue bisa. Lagu Caka. Lagu Caka. Lagu Caka. Lagu Caka. Padahal kami Elin. Ya Allah. Tadi kami di sana bertiga merencanakan untuk menyanyikan Cekidot bersama-sama dengan kamu. Tapi gak apa-apa dikit. Tapi kamu tidak memilihnya secara langsung kalian. Kamu menolak berkolaborasi dengan kami bertiga. Pasti suka dong. Apalagi itu kan. Oh gitu suka. Sempat jadi single juga kan dulu. Tapi aku lagu Caka tuh suka loh. Boleh dong denger sedikit. Berdua Adi. Mungkin pakai piano aja atau ya. Coba-coba-coba. Iya boleh. Mas pianonya mas. Tapi temponya berantakan ya. Kak Andi. Rasa di atas segalanya. Dia ngapain si posnya. Aduh. Ya giliran begini lentur. Giliran foto shoot kak malam roti kan begini. Nyantai, nyantai. Kak Andi memang gitu orang ya. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Kasihi aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan pulang matahari. Ku jadikan saksi cinta. Hanya Allah sama cinta. Cinta aku, sayang itu. Cinta aku, sayang itu. Bukan harta. Bukan rupa, bukan pula kehebatan Dimana tahu sayang, mencintamu aku tenang Ingin menjadi surga dalam lembaran hidupku Ku jadikan kau iman, di pihakku jangan kebenaran Syukai aku karena Allah Sayangi aku karena Allah Lanjut, lanjut yuk Sini mas, sini mas, sini mas, sini 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 mas, sini mas, sini mas Sini mas, sini mas Terima kasih Sini tapi Terima kasih. 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 Makanya om naikin ke atas kenapa. Tadi om ngeliat cara Lala manang mama itu keliatan banget kalau Lala bangga sama mama. Yang pengen Lala ucapkan kemama apa? Amin. 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 Bapak ini keluarga yang menyenangkan. Amin. 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 terakhir saya bertemu dengan mereka itu lagi karena enggak punya uang untuk tinggal, akhirnya numpang. Ada orang yang berbaik hati Kak Bambang namanya beliau memberikan tumpangan untuk tinggal di rumahnya. Kebayang enggak Siri? Dari dia yang biasa hari-hari itu yang dipuja-puja segala macam atau apa gitu ya. Kemudian Allah uji dengan sebuah cobaan yang begitu berat. Tapi saya selalu bilang, karena aku juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin kasusnya berbeda. Tapi justru sebenarnya mungkin cobaan itu adalah titik balik yang begitu kalian diberikan kesempatan lagi dalam bentuk apa itu sebuah pijakan yang sangat kuat agar mereka nantinya bisa lebih hebat lagi pada saat diberikan kesempatan-kesempatan yang lain. Begitu ya mas ya? Dan buat aku sih sebenarnya mereka nih inspirasi gitu artinya selama ini aku sih bukerja gitu ya. Fokus kerja segala macam atau apa. Dan kemudian ada momen diberikan waktu break dan aku memantau lingkungan teman-temanku dan aku udah kena lama. Cuman tau detailnya belakangan ini. ya mungkin sama dengan yang Benny dan Eri rasakan sekarang ya gitu. Maksudnya wah gitu ya. Sulit dibayangkan. Tapi dapat dirasakan. untuk mas Rusdi sekarang kan memang semuanya bertiga ini mereka gabung di Aman Talent Management which is itu adalah manajemen yang saya memang manajemen development saya bilang. Jadi disana membina talent-talent yang mungkin punya kekurangan-kekurangan dalam banyak hal misalnya mungkin financial kesempatan dan lain-lain untuk serangkul semoga menjadi sumber rejeki buat mereka. Dan saya bersama dengan tim Maxi Music dan juga Aman Talent Management berkomitmen untuk selalu support mereka dengan sebisa kami dan juga mereka luar biasa. Elin pertama kali ketemu kalau kamu lihat Ben waktu pertama kali ketemu di channel saya itu pucat, kurus, segala macam. Betul sekali. Sekarang sudah kembali walaupun mungkin belum normal sudah kembali cantik. pipinya pipinya sudah mulai berisi lagi. Lala juga sudah kembali senyumnya. Dan Mas Rudy setiap saat datang untuk berdiskusi tentang apa yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya mereka datang ke saya seperti sebuah inspirasi bahwa memang yang terjadi dalam hidup itu bisa apa saja. Tapi jangan pernah khawatir karena setiap permasalahan itu itu mungkin ini adalah satu langkah yang diberikan Tuhan untuk kita nanti bisa dapat langkah yang lebih luas lagi. Gitu ya Mas ya? Oke. Untuk Mas Rusdi apa yang boleh disampaikan? saya cuma mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton YouTube di channel Mas Adibal Semuanya Alhamdulillah nyanyi bareng. Cuma memang memang karena betul kata Adi Elin dulu jadwalnya sangat padat gitu sangat padat jadi kita ketemu di station TV pun ada beberapa kali ya Lin ya cuman ngilang gitu tiba-tiba ngilang kan kita gak tahu gitu ngilang tiba-tiba pas ngeliat di channelnya Adi Adi datang ke rumahnya Elin disitu saya sempat Ya Allah kok Elin kenapa ya? Gitu Alhamdulillah hari ini saya ketemu Elin udah bisa jalan lagi Elin udah bisa bernyanyi lagi harus semangat lagi Insya Allah Elin bisa seperti dulu Saya Linda ini apa ya? Dari perjalanan kehidupan dari seorang Elin Munchen beserta keluarga tersayang aku harus ya aku bahagia gitu maksudnya oke harta benda boleh hilang kepopuleran bisa hilang tapi cintanya tetap utuh dalam padat keujian yang ada seperti cinta aku karena Allah jadi sebenarnya luar biasa banget menginspirasi ya sebenarnya memang kisah mereka tuh yang dialami adalah aku sih merasa kenapa pada akhirnya pertama lagu yang dinyanyikan di channel adalah itu karena lagu itu sangat representasi sama kisahnya mereka sebenarnya aku nangis loh aku nonton juga aku nge-like sejuta kali bisa kali nge-like sejuta kali tapi gini hebatnya mereka hebatnya mereka gini hebatnya mereka lagi nih Kak apa emas gitu dia pengen terima kasih terima kasih gitu enggak kak aku maksudnya mas terima kasih untuk empatinya tapi kalau bisa saya kalaupun ada bantuan tidak dalam bentuk yang yang misalnya kasih uang dia enggak mau oke berikan saya jalan untuk kembali bisa beraktifitas gitu ya itu salah satu alatan kenapa ada setiap program-program yang vlog apa-apa saya sering banget mengajak mereka collab gitu karena memang pertama saya komit bahwa dari hasil itu juga saya berikan ke mereka juga mungkin itu salah salah satu bentuk bentuk support saya ke mereka dan alhamdulillah youtube ini luar biasa juga karena dari channel itu juga selaturahmi banyak tersambung ya mas ya jadi mungkin dulu banyak orang yang tidak peduli tapi setelah tahu semangat yang ditularkan oleh mas itu semacam jadi motivasi untuk orang-orang yang mungkin mengalami masalah yang kurang lebih mirip gitu bahwa selama kita masih mau berusaha Tuhan pasti akan berjalan betul sekali tapi dengan kata Eri Eri tadi bilang tadi saya beranggapan mas Rusdi Lala itu bakalan yang gimana gitu ya tapi pas dateng kesini bercanda walaupun lagi nangis gitu bercanda kita jadi seneng ya Rie maksudnya kita mereka ini tetap erat gitu kayak kita Ben iya 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 erat iya saya panggung gak ya kita juga yang satu jelesan banget gua bingung Tuhan Allahuakbar iya dong oke sekarang Elin mau nyanyi apa lagi nih pasti yang yang subscribe di channel Eri juga pengen ngeliat Elin duet sama suami iya dong penasaran loh gue lagu favorit gue gini gue suka banget mereka nyanyikan lagu lebih dari selamanya mungkin untuk sekian kali tapi gue pengen tahu apakah masih semenyentuh penampilan sebelumnya ya kita lihat aja ya Lala nemenin papa sama mama Lala nanti aja oh gitu Lala nanti aja ada sesi berikutnya atau di rundown oh ada oh kita pakai rundown acara ini ya mungkin gak ada rundown sih ada rundown ya Elin Munchen Rusdi Izar lebih dari selamanya lebih dari selamanya selamat menikmati Terima kasih. Ku akan menyayangku sampai waktu memanggilku. Selalu menjagamu, janjiku pada tubuhku. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai waktu berpanggilku Terima kasih untuk semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Hari terus berganti Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Terima kasih